Sebagai salah satu kegiatan yang dijadikan 48, Jam Kerindo atau Perum Jaminan Kredit Indonesia menggelar acara Safari Ramadan ke Panti Asuhan Sentosa, Jalan Belitung Darat Banjermasin, Rabu Petang. Dalam kegiatan yang dihadiri langsung oleh Direktur Bisnis Penjaminan Amin Mas Udi, pihak Jam Kerindo memberikan bantuan langsung kepada pihak Panti Asuhan. Bantuan pertama diberikan Jam Kerindo langsung kepada pengurus Panti Asuhan sebesar 20 juta rupiah dan santunan kepada 45 orang anak panti. Menurut Direktur Bisnis Penjaminan Jam Kerindo Pusat Amin Mas Udi, ini adalah salah satu rangkaian acara hari jadi Jam Kerindo yang ke-48 yang juga serentak digelar di beberapa kota lainnya. Ini adalah salah satu rangkaian ulang tahun tersebut dengan tagline kami adalah pekemilau untuk negeri. Jadi pada tahun ini Jam Kerindo genap berusia 48 tahun. Pemirian, Pak Mekin juga berusia sendiri tadi mengadakan kegiatannya apa saja? Saat hari Ramadan kita fokuskan kepada santunan, 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 anak yatim, ini serentak seluruh Indonesia ya. Pada hari ini juga ada acara serupa di Semarang, di Mataram, dan di kota-kota lain, Mekin Mana Jam Kerindo hadir. Jadi kami adalah kegemaran ikut membantulah satu anak yatim, duafa yang ada di Pantai Asuhan-Pantai Asuhan sehingga kami bisa membantu mengurangi dan memberi solusi kepada Pantai Asuhan tersebut. Selain itu dalam acara ini, Jam Kerindo atau Perum Jaminan Kredit Indonesia juga menyempatkan diri untuk berbuka puasa bersama para anak Pantai Asuhan. Terima kasih.